Ya, dua-duanya saling mengklaim bahwa mereka sah ya. Dan salah satu dari Golkar, Kumbu Abursal Bakri, hari ini sudah mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun menurut Har Kris Tuti, Har Kris Nowo, ini sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkum HAM mengatakan bahwa lembaganya tidak bisa mengesahkan kepengurusan partai yang sedang berkonflik. Jadi harus melalui Mahkamah Partai atau Pengadilan. Ya, memang itu ada acuannya juga, Tommy, pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2011, Pasal 24 itu tentang partai politik, di mana perubahan tentang kepengurusan partai itu tidak akan bisa disahkan jika masih ada konflik yang masih belum selesai. Jadi harus islah terlebih dahulu, NG. Iya, dan waktunya juga paling lamanya hanya dua bulan saja. Baik, dan berbicara tentang Munas Golkar ini, Munas Tandingan Kubu Agung Laksono yang diselenggarakan di Ancol, hari ini selesai. Ya, dan untuk mengetahui hasil terkini dari Munas Golkar, kami saat ini telah terhubung dengan Andri Suryawenata. Andri? Ya, Tommy dan juga NG, tepat lima menit yang lalu, Munas ke-9 dari Partai Golkar yang berlangsung di Ancol, Jakarta. Ini resmi ditutup oleh Ketua Umum dari Partai Golkar terpilih, Agung Laksono. Dan terkait dengan itu juga, ini memutuskan beberapa hal, yaitu susunan kepengurusan dari Partai Golkar untuk periode 2014-2019. Di antaranya, Agung Laksono menjabat sebagai Ketua Umum di samping itu, nama seperti Priyo Budi Santoso, kemudian Agus Gumiwang, serta Yoris Ramewai. Ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, serta Jai Dode Amali bertindak sebagai Sekretaris Jenderal. Dan tentunya, setelah dari Ancol sendiri, Ketua Umum Partai Golkar terpilih, Agung Laksono ini akan langsung menuju ke Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pemberian kepengurusan susunan dari kepartaian sendiri. Dan untuk lebih jelasnya sendiri, sekarang sudah bersama dengan saya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Priyo Budi Santoso. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, terkait dengan akan diberikannya berkas atau hasil dari laporan untuk menggunas ini sendiri ke Kementerian Hukum dan HAM sendiri, Pak. Ini bisa dibilang, apa namanya, dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri kan agak sedikit memikirkan kembali. Jika dalam suatu partai sedang berselisih, agak sedikit susah untuk meresmikannya. Bagaimana, Pak? Ya, hari ini kepengurusan yang tadi sudah diumumkan oleh Formatur akan menyampaikan laporan kepada negara lewat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bahwa munas di Jakarta oleh Partai Golkar telah terserenggara dengan baik dan telah berhasil memutuskan secara demokratis dengan cara baik yang halal, yang memenuhi korum, dan karena itu hari ini kami akan ke kantor Menkumham untuk menyampaikan itu. Dengan adanya laporan ini, maka kami yakin bahwa kepengurusan yang sah pada saatnya nanti mudah-mudahan akhirnya tertuju atau Menkumham bisa mengesahkan kepengurusan yang sah, yalah Partai Golkar lewat MUNAS di Jakarta ini. Nah, yang lain-lainnya tadi kita juga sudah komunikasi dengan beliau-beliau di sana dan nanti ya memang tinggal waktu, nanti jam berapa kita akan segera merapat ke Menkumham. Terkait dengan penyerahan dari berkas hukum sendiri, ini bisa dibilang dari pihak Abu Rizal Bakri juga sudah menyerahkan berkas-berkas tersebut, Pak. Ini kan berarti ada dua berkas yang akan diberikan, Pak. Nah, setelah sisi juga akan dari Kementerian Hukum Danang akan melihat nih, Pak, jika dalam suatu interna partai ada terjadi konflik, akan sedikit susah untuk diresmikan. Bagaimana, Pak? Ya, inilah yang sejak awal, dini hari sebagai tokoh muda partai ini, saya sudah memprediksi bakal terjadi konjang-ganjing semacam ini Dan saya sudah memberitahukan, utamanya kepada Pak Abu Rizal Bakri, bahwa kalau diambil cara-cara yang tidak baik, model munas yang seperti di Bali yang dipaksakan, yang aklamasi, penggiringan, intimidasi, dan ada sedikit akal-akalan itu, itu pasti akan mengakhirkan semacam ini. Dan kita sudah sejak pagi-pagi sudah memberitahukan bahwa ini tidak baik, mestinya dicari solusi yang baik. Nah, karena ini sekarang sudah terlanjur, Partai Gulkarn menjadi dua kepemimpinan semacam ini, ya biarkanlah kemudian negara lewat Menteri Hukum Danham nanti akan memutuskan, mengesahkan mana yang memang sah sesuai dengan standar ADI ART. Secara singkat, kemudian ini masih belum juga, silahkan aja nanti kalau ada gugatan di pengadilan, dan kami juga siap, insya Allah ada 100 lawyer yang akan bersama-sama akan membela kami, termasuk kita bergembira ini senior kami, Dr. Adnan Buyung Nasution bersama. Secara singkat, Pak, bisa dibilangkan nanti malam juga ada rencana akan mengunjungi Pak Yusuf Kahlah terkait untuk meminta sebagai Dewan Pertimbangan Setiri Pak. Alasannya kenapa Pak Yusuf Kahlah setiri, Pak, secara singkat? Pak Yusuf Kahlah pertama beliau wakil presiden, yang kedua semua orang akan tahu beliau itu adalah senior yang kami hormati, mantan ketua umum Partai Gulungan Karya. Ya sudah wajar kalau kemudian kami konsultasi dan sekaligus ya tata keramanya melaporkan, menyampaikan berapa beliau perkembangan munas perjalan lancar, korum, demokratis, dan kita sangat senang dan berbangga hati beliau ternyata merespon. Terima kasih, Pak. Oke, terkait dengan penyerahan dari berkas-berkas yang akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan dalam munas ke-9 ini sendiri disampaikan beberapa hal bahwa dari keputusannya sendiri, ini akan Partai Gulungan lebih mendukung ke arah pemerintahan, tidak lagi yang namanya koalisi-koalisi, atau terbunuh dalam sebuah koalisi-koalisi, ya Tommy dan juga Angie. Terima kasih.